Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya saya disini posisinya itu opa korea opa korea gimana kabarnya opa korea ketemu sama yang aslinya ya opa iya ketemu sama yang aslinya sama bujaan hatinya iya 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 nggak boleh guys dia sekarang udah nikah guys udah punya istri guys Oke teman-teman semuanya Enggak ini aku Cara langsung di facebooknya Kapra Yuga Malah gak ada suaranya Hai selamat malam teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya Jangan pernah bosan untuk mengikuti Perkembangan kasusnya Mas Yusuf Dan pada kesempatan malam hari ini Saya berhasil menemukan Foto asli Pemilik foto aslinya Mbak Intan Dan yang sebelahnya itu Gak asik lagi Mas Yusuf Mas Yusuf gimana kesan pertamanya Setelah tahu aslinya Mbak Intan itu Cantik ya Ingat punya suami Seneng banget ya Mas Yusuf Seharusnya sampekan kemarin ke Taiwan itu Nemuin Mbak Intan yang ini ya Ya seharusnya itu Mbak Intan itu Seharusnya itu Mbak Intan Oh seharusnya Seharusnya Mas Yusuf kesini itu Nemuin sampean Mbak Intan Bukan nemuin nenek Ini grup baru aja lah Itu yang grupnya Mas Yusuf Suara nyilang ntar Terputus guys suaranya Sabar Wah Mas Yusuf pelakon ketemu Mbak Intan Iya bener Suruh belajar ke Taiwan Mas Yusuf Bentar ya Bentar ya tak lanjutin lagi Tadi itu Yusuf dari temen-temenmu itu tadi Yang grupnya yang itu Mbak-Mbak yang bantuin kamu di itu di kereta Hei Mbak Intan Gimana Mas Yusuf ini Mbak Intan yang asli loh Cantik enggak? Gimana Mbak Intan Setelah melihat kasusnya Mas Yusuf itu Komentarnya gimana komentar dari Mbak Intan? Bagaimana komentar sampean Melihat kasus yang menimpa Mas Yusuf Karena foto yang digunakan untuk menipu itu fotonya sampean Kalau seandainya Mbak Intan belum menikah Terus pacaran sama Mas Yusuf Setiap bulan di jatah 3-5 juta Mau enggak? Aduh mongol Gimana Mas Yusuf komentarnya itu Mbak Intan aslinya seperti itu loh Aku aslinya ocak loh Mas Aku aslinya enggak memalem loh Aku aslinya berang-berang Mas Yusuf komentar-komentar Dia masih sepertinya itu Masih membayangkan sosok Intan yang di foto itu loh Seandainya seandainya dan seandainya doang Seandainya emang beneran Itu Mbak Intan bahagia banget Tapi Mas Yusuf perlu digaris bahwa Mbak Intan yang asli itu acara nikahannya sebenarnya depan belakang lah sama kamu itu Cuman kamu salah sasaran Kamu mau ke Mbak Intan Kamu datenginya ke nenek Robi Nama aslinya cewek itu Robi Hatun Husna Bukan Cece yang seperti beredar di silet RCT itu Kenapa kemarin waktu siaran itu saya nyebutnya Cece Cece itu panggilan untuk kakak perempuan Jadi orang yang lebih tua saya manggilnya Cece Gini Mbak Intan ya Sebenarnya itu masalahnya kalau udah kelar itu Kalau nenek itu mau mengungkapkan identitasnya Minta maaf cara terbuka udah kelar Sementara masalah duit sendiri dari Mas Yusuf Gimana Mas Yusuf komentarnya sampai masalah duit Kalau masalahnya sebuah duit itu Sekarang gimana ya Kasian juga masih ini aja karena bantu tak banyak pertahanan dia aja Ya gini Mas Yusuf Sementara posisi sampean itu Ya Allah aku mau komen gimana ya Sampean kasian sama dia Sementara dia itu sama sampean Itu udah luar biasa loh itu Kejahatannya itu Ya karena Mas Yusuf baik lah Semarin Eh tapi Gimana Mas mas Tadi si Mbak-mbak mantanya Mas Yusuf itu Cerahkan loh ke aku Whatsapp Mantanya masih sayang teman Mas Yusuf Mbak Aku juga Ibaratnya Saya ngeser sama Mbak Intan loh Apakah mas Yusuf jatuh cinta untuknya kedua kalinya Setelah melihat sosok asli Mbak Intan Setelah melihat sosok asli Mbak Intan Apakah sampean jatuh cinta kedua Emang dari tua gue Dari dulu jatuh cintanya ke Mbak Intan Tapi asli loh aku pasian sama Mas Yusuf loh Gue tau Apa sih yang bikin mas Yusuf itu Tiap bulan nasib ke dia Kenapa gitu Apakah dia minta Halusannya apa Dan bahasanya kayak gimana Nesitas karena aku sayang sama dia Katanya itu tuh Dia itu buat perawatan 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 Berawatan nih Badi beli kolagen Beli itu apa Alp makeup Banyalah perawatan badan Intinya gitu Beli dia juga pernah cerita Dia tuh suka koleksi tas Seperti itu Mbak Intan Intan suka koleksi tas Itu mau dibeliin Enggak suka koleksi tas enggak Mbak Intan Apa Suka koleksi tas enggak 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 Aku pas aja gitu-gitu doang Gini Mas Yusuf Tadi kan pertanyaannya itu Mbak Intan itu menanyakan kesampaian Kok kesampaian rela Ngasih duit Tiga juta Sampai lima juta Dibuat rata-rata Kemarin Sampai cerita itu lima juta Buat perawatan Terus buat sayang Terus Setelah melihat Sosok aslinya Sampai datang ke Taiwan Itu Perasaan sampaian itu Kalau digambarkan Dengan sebuah keadaan itu Bagaimana Kalau itu ya Yang jelas Nah itu Kecewa banget Mau jadi sayang Sayang Ibaratnya Sayangnya itu bener-bener Katanya secara orang Seandainya ini Mas Yusuf Aku ada pertanyaan ini Seandainya Yang Sampai temuin itu Mbak Intan beneran Kalau Mbak Intan Tiap bulan Minta jatah 10 juta Kamu kasih enggak Ya kalau Kalau pasti Mas Yusuf 10 juta Kalau seandainya Kemarin itu Beneran Mbak Intan Mbak Intan itu Tiap bulan Mau dikasih jatah 10 juta 10 juta Tiap bulan Tinggal kipas-kipas Enak banget Enggak usah ke Taiwan Cek Terus Apa lagi Apa lagi Apa Mas Yusuf Tadi Tadi Mbak Intan Tadi apa ya Tadi yang telpon pertama itu Menanyakan Apa sih Lupa ya Apa Tanya apa ya Lupa Aku juga Aku juga lupa yang tadi Pas pertama telpon tadi Satu tambah satu Berapa Satu tambah satu Awal mulanya itu Gimana loh Mas Yusuf Awal mulanya kok Sampai Sampai segitu Tulusnya Sampai segitu Sayangnya Sama Mbak Intan itu loh Gajinya 30 juta Mbak Intan Tiap bulan Itu belum bonus Mbak Intan Kemarin cerita itu Minimal Mas Yusuf itu Gajinya 30 Mbak Intan Minimal itu 30 Gajinya Mas Yusuf Di Korea Sebulan Fabriknya Kebetulan Dia dapat Fabrik yang Bagus Seandainya Mbak Intan Seandainya Seandainya Ini seandainya ya Pokoknya hanya bisa Berandai-andai aja ini Kalau Sampai Belum menikah Terus melihat Perjuangan Mas Yusuf Seperti itu Kira-kira Sampai Menerima gak Posisinya Mas Yusuf Tuh Mas Yusuf Yang aslinya itu Tetap kenalan Tapi asli ya Nanti gak ditutupin Muka ya Nah gitu Eh Mas Yusuf Mas Yusuf Mas Yusuf Mas Yusuf Sampai perhatikan Cewek yang masih muda Cewek yang masih muda Sama nenek-nenek itu Perhatikan Video call Pakai tutup Itu kelihatan Ada kerutannya Enggak Itu kelihatan Mas Yusuf Terus itu Mas Yusuf Eh Mas Yusuf Mas Yusuf Mas Yusuf Sampai Sampai dengarkan Suara Cewek yang masih muda Sama suara nenek-nenek Itu beda Jauh banget loh Aslinya Mbak Intan Yang mana kayaknya Aku juga sampai gak tau loh Itu Kok Mas Yusuf bisa Bisa Enggak Gitu Kalau itu tuh Ya ibu-ibu Mbak Intan aslinya Orang mana Mbak Intan Apalah jelas Mbak Intan aslinya Orang mana Terus Mas Yusuf Teritakan Mbak Intan yang palsu Yang sampai ketahui Yang sampai jalani Selama dua tahun Itu seperti apa Mas Yusuf Mas Yusuf Mas Yusuf Ini sinyalnya Kayaknya gak bagus Sinyalnya Kamu gak pake headset Bukan sinyal yang gak bagus Enggak Maksud Maksud saya Maksud pertanyaan saya Itu seperti Bilangin numpang aja Dulu numpang Bentar gitu Maksud pertanyaan saya Itu gini Mas Yusuf Ini mas Yusuf Katanya Mas Yusuf Sejak kejadian kemarin Aku jadi lop-lop Gini mas Yusuf Sampaian ceritakan Sampaian ceritakan ke Mbak Intan Sampaian ceritakan ke Mbak Intan yang asli Mbak Intan yang palsu selama dua tahun itu seperti apa Iya Nadine Gak jelas guys Sampaian gak bawa headset ya Kendala Kalau kayak gini Mas Aku ketanya sama Mas Yusuf Oh iya Mbak Intan Mbak Intan Facebook aku belum dikonfirmasi Asyik Facebooknya minta dikonfirmasi Namamu ganti Apa sih gak jelas Mbak Intan kan Mbak Intan gak cat aku Iya iya Aku info Aku info Aku info Ada Ada Dimasuknya Masuknya di pesan lain Karena belum berteman Mas Yusuf Oh iya iya Mohon maaf Mbak Intan Saya dua hari bersama Mas Yusuf itu Saya dua hari bersama Mas Yusuf itu Mas Yusuf itu Polos Selain polos dan lugu Ternyata juga Polos juga tentang Dunia sosial media Ayo guys Yang mau dipici Silahkan Undang yang mau dipici Yang mau dipici Siapa Yang mau hadir tanya-tanya Mas Yusuf Mas Yusuf itu di inbox Setelah Pas Pas aku tau itu video Mas Yusuf itu Faktanya tipu gitu Aku langsung cat Kapan itu kejadiannya Pas mas Nasi video aja Gitu yang video itu Video yang lagi viral itu Maksudnya Iya 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 yang pas foto-foto aku juga Dimana-mana Itu yang pertama kali loh Aku langsung cat Mas Yusuf kenapa gitu Terus aku tuh bilang Apa sih Ya intinya ya Salah satunya Aku ada kata maaf Buat Mas Yusuf Soalnya cuma Gak ada foto aku Mas Yusuf Gitu Itu katanya awas Suaminya Mbak Intan Ngambek loh Enggak ya Mbak Iya Enggak suaminya aku Santai Santai Jarennya netizen Yang terhormat Kalian Ojo Ada suaminya aku Santai Suaminya santai Karena Suaminya juga tau Pokok permasalahannya Mbak Intan ya Iya Suaminya juga tau Dia juga paham Maksudnya Terus untuk Klarifikasi Kemarin Video yang Sampaian buat Itu Yang nenek itu Udah telepon sama Sampaian Mbak Intan ya Ya cuman Nelfon Nangis-nangis gitu Cuman Saya pengennya tuh Dia ya Dia Ya setidaknya Dia Masih video Kalau kayak gini Melihatkan wajah Astinya Dan minta maaf Pada saya juga Kan Pengenya sih Kayak gitu Pengenya Itu kepada Kepada teman-teman Semuanya Netizen Semuanya Ini perlu digarisbawahi Keinginan dari Mbak Intan itu Nenek Robiatun Husna Itu ingin membuat Video klarifikasi Minta maaf Cara terbuka Pertama Minta maaf Kepada Mas Yusuf Kedua Minta maaf Kepada ibunya Mas Yusuf Ketiga Minta maaf Kepada Mbak Intan Keempat Minta maaf Kepada Semua teman-teman Disini Karena secara Tidak langsung Teman-teman BMI Disini Namanya juga Ikut tercoreng Kelima Minta maaf Kepada Perempuan-perempuan Yang percadar Atas kejadian ini Itu Banyak cacian Dan bulian Kepada cadar Itu kepada Mbak Rabiatun Husna Semoga sampai Nonton Itu kan video Video kamu kan Nangis-nangis Nangis gitu Ya Nangis gitu Cuma Aku gak Gah loh Netizen semua Teman-teman semua Pada tau Pada gah Bahwa abis nangis Katanya dia langsung Biasa lagi Abis nangis Dia langsung Biasa lagi Katanya kayak gitu ya Kemarin Itu dia juga Telepon sama saya Mbak Intan Dia telepon juga Nangis-nangis Karena saya Udah tau Udah pegang kartu dia Udah tau Karakter dia Secara singkat Secara cepet Aku langsung Nyimpulkan Langsung saya Kasih Sekak gini Udah Nek Kamu mau Sandiwara kayak Apapun itu Kamu salah orang Kalau kamu Sama Mas Yusuf Mungkin Mas Yusuf Masih kena lagi Kenyatanya Kemarin masih kena Duit 10 juta nya Mas Yusuf sampe bilang Ikhlas Nggak tau Mas Budi Aku harus gimana Nggak tau Mas Yusuf nya sampe bingung Yang masalah duit 10 juta Ya itu Mas Yusuf polos banget ya Iya Ini Ini yang komen Banyak yang bilang Mas Yusuf polos Jadi nih Selain Mas Yusuf polos Selain Mas Yusuf polos Mas Yusuf itu Kena pengaruh Mas Mas Itu ya si mbak itu Yuk sambil jalan aja ya Kalau jalan yuk Tutup guys Ini Yogi Tutup guys Kita disuruh pulang Sambil jalan itu kamera Bisa dipegang Nenek Robiatin Mau gak Kalau gabung ke sini Nenek Robiatin Aku gak punya WA nya Yusuf kan pun Nggak di blokir Saya minta maaf lah Kepada Mas Yusuf ya Maaf Gak ada-gada foto aku Mas Yusuf Kena tipu Yang ke satu nih Yang ke satu Yang kedua Buat Buat Teman-teman semua Ati-atilah Kalau kenalan lewat Ini Lewat media sosial ya Jangan Jangan percaya langsung Kayak gitu Apalagi Ya diapunan 3 juta 5 juta Aduh enak banget ya Aduh Diulang-ulang Sama aku Lu itu aneh Tiap bulan Ngasihnya ke aku Kalau saling Mau gimana lagi Mbak Mbak Intan Mungkin mau ngasih Kesan atau nasihat Kepada Mas Yusufnya Mau ngasih Pesan Atau ngasih Sarang Kepada Mas Yusufnya Ya buat Mas Yusuf Ya yang kabah aja Barangkali Udah 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 mau gimana lagi Udah kayak gini Barangkali Mbak Intan Punya kembaran Aku yang asli Oh iya ini Ini kejadian ini Real nyata Kita gak buat settingan Kebetulan Kebetulan Mbak Intan Gimana kita Salah Gimana Intan Permata Juga ke depannya Ini cewek Pak cowok Apa cowok Adiknya Cewek Kata sepupu saya Juga ada sih Yang mau Sama Mas Yusuf Katanya Mas Yusuf Baik banget Solek banget Itu loh Mbak Intan Dia baper Kalau kalian satu keluarga Itu Mas Yusuf Fokusnya malah ke kamu Bukan ke kakakmu Sebenarnya untuk kasus ini Kemarin itu Mas Yusuf Tidak mau diviralkan Mbak Ya Mas Yusuf Kalau pulang Kasih tau aja Biar bisa ketemu gitu Asik Asik Bulan depan Mas Yusuf pulang loh Bulan depan dia pulang loh Mas Yusuf pulang tanggal berapa Mas Yusuf Mas Yusuf pulang tanggal berapa Oke siap Mas Yusuf pulang tanggal berapa Aku pulang Insya Allah tanggal 31 bulan ini Nanti pihak hitam putih Mau datang gak ke hitam putih Ya nanti pihak hitam putih Kalau diudang hitam putih Mau gak Bisa Allah Siap nanti kita manajernya ya Taurus Soalnya hitam putih jarinya Mau ngundang Mas Yusuf Jangan cari ini Hanya masih Ini naik Udah mati kali Nanti ketemu ya Nanti ketemu ya Oke Netizen semuanya Tunggu Mas Yusuf Sampai Indonesia Nanti eksklusif di channelnya Mas Yusuf sama channelnya Mbak Intan Permata Rias pengantin Intan permata Rias pengantin Gimana sih rasanya Pujaan hati Pujaan hati Ketemu Walaupun Akhirnya dikecewakan oleh Nenek lampir Rasanya ayah Senang banget Meskipun Ibaratnya Itu mau ditutup Gimana Mas Yusuf Mau ada pesan Kesan apa lagi Yang mau disampaikan Ke Mbak Intan Saya udah bisa Fasilitasi kalian Berdua loh Ya Pesannya Apa ya Ya masalah Ini Mbak Intan kan Sama masalah itu Mbak Intan udah maafin belum Ya pengennya Mbak Intan Itu buat video terbuka Udah maafin Aku udah maafin Ya udah Alhamdulillah Cuma ya itu Aku penasaran Dia kayak gimana Penasaran doang sih Itu Mas Yusuf Intinya Mbak Intan itu pengen Nenek Robiatun Nenek Robiatun Eh Mbak Intan Eh siapa Mbak Intan Mas Yusuf Secara garis bawahi Kalian berdua itu Ingin Nenek Robiatun Husna itu Minta maaf Membuat video Klarifikasi Secara terbuka Dan menunjukkan Jati dirinya Biar tidak jadi Polemik Bener gak Ya aku penasaran Sama wajahnya dia Kayak gimana juga Ini banyak yang nanya Sebenarnya Intinya Kita bikin kayak gini tuh Mau apa sih Intinya Coba sekali lagi Mas Rapa dijelasin Intinya Mas Mbak Mbak Yang Nenek Nenek Supaya apa Coba sekali lagi Biar pada tau mereka Sumpah demi Allah Ini kita Tidak ada Rekayasa Ini tidak Bikin sensasi Atau Apapun Ini jadi Pembelajaran kita Semua bersama Dan ini Sebagai Pengingat Kepada Kaum Hawa 2019 Itu masih ada Cowok seperti Mas Yusuf Kemarin itu Sebenarnya Video ini Itu gak mau Kita viralkan Kita udah Sepakat Di dalam Pernikahan itu Setelah gagal Menikah Kita udah Sepakat Semuanya Kebetulan Saya sebagai Panitia Utamanya Pernikahan Mas Yusuf Dan Mbak Robiatun Husna Kita sepakat Masalah selesai Udah selesai Hari itu Selesai juga Saya belum tahu Kalau ada Masalah uang Setelah Mas Yusuf Datang ke MES saya Dia cerita Semuanya Mulai Masalah duit Apa gitu Si neneknya Gak mau Diajak ke lab Terus Habis itu Saya kontak Sama Nenek Robiatun Husna Itu Negosiasi Masalah duit Saya mintanya Waktu itu Sebenarnya Sedikit sekali Cuman 10.000 NT Balikin 10.000 NT Aja Buat Mas Yusuf Disini Dia bilang Iya 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 Kenyataannya Dia malah lari Dan Semua Yang berkaitan Dengan dia Punya aku Diblokir Punya Mas Yusuf Diblokir Habis itu Aku Negosiasi Sama Mas Yusuf Mas Yusufnya Bingung Ini gimana Mas But Terus aku bilang Kita angkat aja Ke sosial media Biar dia tau Biar dia ngerasa salah Biar semuanya tau Akhirnya kita up Nggak tau sampai se viral Seperti ini Dan sampai detik ini juga Sampai hari ini juga Pas Nenek Robiatun Husna Tidak ada etikat baiknya Neneknya Neneknya gak mau diajak Mbak Siaran langsung Nenek gak mau diajak live Tapi Neneknya lah Tapi itu Baus nak Baus nak Baus nak Ada Kata maaf Aku gak kemas Yusuf Begitu Maaf Mas Sudah Menipu Kayaknya Maksudnya Yusuf Yusuf kamu ditanya Sama Mbak Intan Neneknya gimana Nenek itu Udah minta maaf Belum Sama-sampaian Karena udah nipu Terus banyak juga Netizen yang penasaran Apakah Mas Yusuf itu Sempat melihat Mukanya Nenek itu Sama sekali Mas Yusuf Belum melihat Mukanya Sampai Acara selesai Mas Yusuf gak melihat Nggak sempet Nggak sempet melihat Taunya dimana Taunya itu dari Fotografernya Dari Tim Panitia itu Ngasih tau ke Mas Yusuf Ini loh Calonmu yang asli Apakah sesuai Dengan yang difoto Yang difoto itu Cantik banget Yang difoto Mbak Intan itu Kok aslinya Seperti ini Udah ya Lightnya udah ya Pegang aku Pakai bu pegang Lightnya Itu sinyalnya Jadi sampai acara selesai Sampai semuanya kelar itu Mas Yusuf tidak melihat Wajah aslinya Yang tau Yang tau wajah aslinya itu Malah Panitia semuanya Panitia acaranya Mas Yusuf itu Ini Mbak Husna Mbak Husna Aku pengen ngomong dong Kalaupun telah dikecewaan Ini kecewa Mama Tidak dapat amanah Dari Mbak Husna itu Udah apa ya Udah Untuk Untuk semuanya Atau Kalau itu bukan nenek-nenek Katanya usianya Jadi intinya itu Nenek Nenek aku usianya 30 tahun Nenek Robbya Husna itu Masih ngeyel Dan mencaci aku Nenek Bentar Intinya sampai sekarang Berarti Nenek Robbya Husna itu Masih kekeh Umurnya 30 tahun Seperti itu Waktu kenalan itu Ngaku sama Mas Yusuf itu Pas sebelum nikah itu Ngakunya umur 28 Mbak Ngakunya sama Mas Yusuf Umur 28 tahun Ngaku sama Mas Yusuf Umur 28 tahun Ngaku sama Iya ngakunya 30 Dan minta Oh sinyalnya Dan mempunyai dia Dan Maksudnya Nenek-nenek Iya ngakirin Inilah Akhirin Singalnya jelek itu Yaudah untuk sekian ya Sinyalnya jelek Mohon maaf Dan terima kasih nanti Oke 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 Terima kasih Mbak Intan ya Mungkin Mbak Intan sama Mas Agus Mas Yusuf mau kisbeh dulu Kisbeh dulu Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh